Karena tidak diberi uang untuk keperluan mabuk, seorang pria di Palembang tega menganiaya ibu kandungnya sendiri di depan umum. Aksi penganiayaan yang sempat direkam warga itu pun viral di media sosial. Seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang sayur ini dianiaya oleh anak kandungnya sendiri di Jalan Fakih Usman, Lorong Perigi Darat, Kelurahan Dua Ulu, Kecamatan, Seberang Ulu 1, Palembang. Korban dianiaya oleh anak kandungnya sendiri di depan umum dengan cara dibukuli dan ditendang serta dilempar batu bata. Beruntung salah satu warga yang melintas di lokasi kejadian langsung melerai aksi penganiayaan tersebut. Menurut keterangan, penganiayaan berawal saat pelaku atau anak korban meminta uang kepada ibunya yang berjualan sayur di Pasar Dua Ulu, Palembang untuk keperluan mabuk. Namun karena korban atau ibu pelaku tak memberi pelaku uang karena dagangan sepi pembeli, membuat pelaku menjadi marah. Pelaku kemudian menganiaya ibu kandungnya sendiri dan sempat direkam warga hingga video penganiayaan viral di media sosial. Diduga pelaku mengalami gangguan jiwa akibat sering mabuk-mabukan. Anaknya kan sering minta duit, namanya ibunya jualan sayur kan, jualan sayur kan duitnya kan gak seprapet, dia kan minta-nya, taunya ada duit, kalau minta pengennya ada duit. Oh, terus gak dikasih sama ibunya gitu ya? Ya, kebenaran mungkinnya ibunya gak dapet duit dari itu kan, jadi dia... Bu itu anaknya tuh sering ngobat atau nakobal gitu bu? Anaknya kalau nakobat tuh mungkin tidak, tapi mabuk-mabuk. Udah sering bu, terjadi bu, kalau anaknya sering mabuk-mabuk? Iya, mabuk-mabuk. Tidak, mabuk-mabuk baru hal itu kan, tapi misalnya kalau minta duit cuma ribut-ribut kecil, ribut-ribut dikit kan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Endi Ruskan, kameramin Muhammad Rian, Palembang Baru TV menggabarkan.